Pemirsa masih bersama kami di Tabalong hari ini, sebanyak 432 guru SMK sekabupaten Tabalong hadiri seminar guru nasional. Gagetan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari guru nasional dan hut PGRI ke-79 tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan wawasan guru dalam dunia pendidikan di era modern. Dalam memperingati hari guru nasional dan hut PGRI ke-79 tahun 2024, PGRI cabang khusus SMK sekabupaten Tabalong menggelar seminar guru nasional yang diikuti 432 guru SMK sekabupaten Tabalong pada Kamis 12 Desember 2024 di gedung Sarabakawa Tanjung. Seminar yang dilakukan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan wawasan dalam dunia pendidikan di era modern. Lantaran tantangan guru ke depannya yang harus dihadapi ialah perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan kebutuhan dunia kerja. Ketua PGRI cabang khusus SMK Kabupaten Tabalong, Ciumin dan Suryanto menjelaskan, peran guru harus mampu mengawasai keterampilan dan teknologi terbaru, beradaptasi dengan perubahan zaman, serta mampu membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Melalui seminar ini, kita akan mendapat kesempatan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mendengarkan keaparan dari lari seberi yang anti pada bidangnya. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat kompetmen kita dalam memberikan pendidikan yang relevan, inovatif, dan berkualitas bagi anak dunia kita. Sekaligus mengembangkan diri kita untuk berprestasi. Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Kabupaten Tabalong, Taufik Rahman, mengapresiasi kegiatan dilakukan ini, lantaran tantangan dunia pendidikan ke depannya akan semakin berat, sehingga melalui kegiatan ini, guru dapat meningkatkan kompetensi untuk menghadapi perubahan zaman. Pertemuan-pertemuan ilmiah seperti ini sudah menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita menjawab tantangan zaman. Terlebih, pada jenjang pendidikan yang saya ingin tahu, yang sebagaimana kita ketahui semua bahwa jenjang pendidikan ini diharapkan dapat menyamakan tenaga kerja menengah. Kegiatan ini diisi dengan seminar yang dilakukan oleh dosen Universitas Lambu Mangkulat Banjarmasin, Dr. Arief Salahuddin, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Hasbi. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.